Nabi terbangun dan berkata, Kenapa kau menangis abu bakar? Dia ingin sekerpiur. Lari, dikejar. Dan salah satu yang mengikuti sayembara itu namanya Warokah. Ini Warokah hebat cari jejak, Pak. Dia tidak perlu melihat tanda-tanda kaki ontar. Dia tidak perlu melihat tanda-tanda kaki manusia. Jejak-jejak kaki. Kehebatannya, Surahka bin Warokah. Surahka ini, anunya, Pak. Pencubannya. Dia cuma begini. Bapak Gubernur, wih, bau, parpun. Das Atlatif, bau Reksona. Dia bisa tahu itu, Pak. dari pencubannya saja. Warokah bin Naufal, dia kejar, Pak. Kejar. Eh, dapat. Subhanallah, didapatinya. Surahka lalu berkata, dia dekati, tapi terjadi kaya jaiban. Apa yang terjadi? Kudanya standing. Angkat kaki. Seperti kuda Ferrari. Jatuh. Dia naik lagi ke kudanya, jatuh lagi. Naik ke tiga kalinya, jatuh lagi. Lalu Surahka berkata, Wah, bukan orang sembarang ini. Pasti orang dilindungi. Lalu dia berteriak kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu. Begitu hebatnya Nabi. Takut ini sebut namanya. Begitu mulianya itu Rasulullah. Namanya dia takut sebut. Lalu dia katakan, Wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu. Itu kepalanya dinilai seratus ekor ontah. Tadinya dia mau membunuh, lalu dia masuk Islam. Lalu dia berkata, Wahai Abu Bakar, ini perbendaharaanku. Ini perbekalanku. Silahkan kau nikmati. Ambil, lanjutkan perjalananmu. Tapi kata Abu Bakar, Wahai saudaraku, kalau kau berbetul menolong kami, tolong kau lindungi kami dari pencari jejak yang lain. Lalu Nabi masuk ke Guazur. Lalu kembali ini, melindungi Nabi. Ketemu dengan pencari jejak yang lain. Dia katakan, jangan kau lewat di sini. Saya sudah dari sini. Tidak ada Muhammad. Orang semua percaya. Akhirnya Nabi sembunyi. Dalam Guazur, tiga hari, tiga malam. Disinilah kelihatan cintanya Abu Bakar Siddiq. Nabi lagi baring. Dimana beliau baring? Di pahanya. Abu Bakar Siddiq. Nabi tidur pulas. Begitu pulasnya, kedengaran napasnya Nabi keluar dari hidungnya. Bukan keluar dari mulut. Kalau mulutnya keluar dari mulut, namanya ngorok. Nah itu ngorok. Nabi keluar kenengaran dari hidungnya. Lagi pulas. Tiba-tiba dari dinding gua keluar kalajengking. Tahu adek-adek kalajengking? Tahu? Skorpion. Keluar. Abu Bakar serba salah. Saya bangunkan Nabi atau tidak? Saya mau bangunkan. Tidak tega rasanya. Nabi lagi pulas tidurnya. Kalau saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar Siddiq mengambil tindakan hebat. Apa? Jari-jari tangannya dimasukkan ke dalam lubang kalajengking. Digigit tangannya. Sakit. Tapi Abu Bakar tidak mau berteriak. Lalu digigit lidahnya supaya dia tidak berteriak. Belum selesai rasa sakit tangannya. Lalu ada lagi kalajengking yang datang. Lalu kakinya lagi dia kasih masuk. Sakit. Abu Bakar tidak berteriak. Lalu keluar air matanya. Menetes air mata Abu Bakar. Pas jatuh di atas pipinya Rasulullah. Nabi terbangun dan berkata. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Dia digigit skorpion. Nabi berkata. Kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya tidak tega ya Rasulullah. Cintanya Abu Bakar Siddiq Pak. Jadi bapak kalau cinta kepada Rasulullah. Jangan juga salah tafsir. Pergi cari skorpion. Pergi cari kalajengking. Demi cintaku kepada Rasulullah. Ya Rasulullah saksikan. Aku cinta kepadamu. Dia kasih masuk lubang kalajengking. Itu belen-belen namanya bos. Terima kasih.